Intro Letnan Jenderal Ahmad Yani Di tanggal 30 September malam itu Sadar betul tentang adanya satu rencana penculikan Terhadap sejumlah jenderal Sesuai laporan intelijen yang dengan genjar masuk kepadanya Namun ia tidak mengetahui secara definitif Kapan itu akan terjadi Memang menjadi tanda tanya Kenapa ia menyuruh pulang satuan pomat para Yang malam itu justru merupakan Perkuatan pengawalan rumahnya Agaknya ia menganggap pengawalan reguler Yang ada sudah cukup memadai Selain itu Ia pun sudah mengetahui tindak tanduk komandan CPM Brig Jensu Dirgo Di hari-hari terakhir Siang 30 September 1965 itu Letnan Ahmad Yani pulang dengan riang dan cerah dari kantornya Seperti yang dituturkan oleh putera-putrinya Sorenya ia tetap melakukan kegiatan olahraga golfnya Dan malamnya menerima laporan Pangdam Brawijaya Basuki Rahmat Serta perwira dari CPM Dan telepon dari Brig Jensu Gandhi Sepanjang yang terlihat Tak ada yang perlu dikuartirkannya Sikap gembiranya pada siang hari itu Tidak bisa diabaikan Pasti ada penyebabnya Dan itu terkait dengan berita baik Terkait rencana pertemuannya esok pagi dengan Presiden Bahwa ia mungkin saja akan diganti sebagai Menteri Pang Ade Ditegur keras Namun sebaliknya ia akan naik ke suatu posisi yang lebih tinggi Walau posisi baru itu tidak memiliki nilai komando Dan akses kepada pasukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya